Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, Bapeda Litbang, Kota Samarinda, Ananta Faturozi menjelaskan tentang ide kecamatan Palaran yang bakal menjadi kota baru sebagai kota satelit. Kota satelit atau kota penyangga adalah kota di tepi sebuah kota yang lebih besar yang meskipun merupakan komunitas mandiri, sebagian besar penduduknya tergantung dengan kehidupan di kota besar. Diberitakan bahwa sementara dicapai kesepakatan tidak tertulis terkait dengan usulan tersebut, Ananta membenarkan kalau ide tersebut masih penjajakan dan akan ditindak lanjuti lagi. Namun ia meyakinkan bahwa pihak Bapenas sudah tertarik dengan usulan kota Palaran menjadi kota baru. Inikan baru penjajakan nanti ada ditindak lanjuti. Yang jelas mereka sudah tertarik untuk membantu Samarinda, ujarnya. Ananta menuturkan bahwa alasan ketertarikan Bapenas adalah karena Palaran berbatasan langsung dengan IKN Nusantara. Dan secara kebetulan Pemkot Samarinda juga telah memasukkan rencana tersebut ke dalam rencana detail tata ruang RDTL, kota Samarinda. Sehingga rencana pembangunan kota Palaran sebagai kota satelit hanya perlu disinkronkan. Kebetulan kita memang sudah ada, tinggal mensinkronkan saja lagi bagaimana itu nanti dihubungkan dengan pengembangan di IKN, katanya. Kecamatan Palaran nantinya akan dirancang dari nol dengan konsep modern dan berkelanjutan. Hal itu untuk menciptakan tata kota yang kenyamanan dan tidak penuh sesak. Jadi kita sudah punya perencanaan 10 tahun sampai 20 tahun ke depan bagaimana kota ini bisa nyaman bisa berurkembang sesuai dengan zaman, ucapnya.